Halo, saya Dr. Astrianda Suryono, spesialis mata. Jangan maklum dengan pikun. Nah, sekarang tentang kesehatan mata pada orang berusia 65 tahun ke atas. Itu ada perhatian khusus untuk lansia, karena ada penyakit-penyakit mata yang berhubungan dengan proses degenerasi atau proses penuaan. Salah satunya adalah katarak, itu yang terbesar, masalah terbesar. Dan ini murni karena memang suatu proses degenerasi. Dan terjadinya katarak ini adalah proses penuaan di bagian mata, yaitu biji mata yang kita sebut sebagai organ lensa. Jadi organ lensa ini mustinya bening dan jernih sehingga dapat masuk cahaya ke dalam mata dan bisa dibiaskan ke syaraf mata di bagian belakang bola mata. Nah, pada orang tua yang sudah mengalami proses degenerasi, lensa ini akan lama-lama menjadi keruh dan keras. Sehingga cahaya yang masuk ke dalam bola mata ini tidak dapat dibiaskan dan barangkali malah tidak tertangkap jadinya di syaraf mata sehingga menurunkan tajam penglihatan. Nah, hal-hal ini memang tidak bisa kita lawan karena ini adalah suatu proses alami. Mengalami penuaan ini adalah alami dan kita tidak bisa stop 100% proses tersebut. Yang kita bisa kerjakan adalah mengurangi atau memperlambat proses penuaan ini dengan salah satunya adalah mengkonsumsi zat-zat yang sifatnya antioksidan karena ini bersifat, proses degenerasi ini bersifat terjadi oksidasi pada sel-sel di dalam lensa tersebut. Jadi mengkonsumsi obat maupun makanan sehari-hari yang kaya akan antioksidan akan membantu memperlambat proses keteruhan pada lensa ini. Selain itu, yang kedua adalah juga untuk membatasi paparan sinar UV atau ultraviolet karena di sini penelitian mengatakan bahwa UV light itu menyebabkan proses terjadinya katarak lebih cepat. Hal ini ada penelitian yang sangat menarik di mana ternyata pasien atau orang-orang yang hidup di garis katulistiwa itu lebih cepat terjadi katarak dibandingkan dengan penduduk yang hidupnya di luar area katulistiwa. Jadi ternyata dari penelitian ini bisa diambil kesimpulan 6x UV light yang dari matahari ini sangat mempengaruhi proses pembentukan katarak tersebut. Jadi 2 hal itu terutama dapat memperlambat proses katarak. Jadi kita bisa memprevent terjadi katarak dalam usia yang lebih muda. Nah tetapi apabila memang sudah terjadi katarak dan ini sebetulnya adalah hal yang lumrah karena tadi saya bilang tidak bisa mencegah atau kita tidak bisa melawan proses alami terjadinya penuaan ini. Nah kalau sudah terjadi katarak, maka yang dapat dilakukan adalah hanya operasi. Tidak ada obat-obat yang bisa memperbaiki atau mengurangi atau membuat lensa ini bening kembali. Tidak ada. Jadi memang murni hanya bisa dilakukan dengan operasi. Dan setelah operasi katarak ini diangkat dan sudah bersih kembali maka cahaya bisa masuk lagi ke dalam bola mata dan pasien bisa kembali melihat dengan sedia kalah seperti sebelum ada katarak. Kalau tidak ada kelainan pada syaraf mata dia akan kembali melihat seperti sebelum ada katarak. Kemudian penyakit lain yang juga berkaitan dengan usia atau proses generasi adalah glaucoma. Ini adalah penyakit yang cukup banyak diderita oleh usia 65 tahun. Nah tetapi berbeda dengan katarak, glaucoma ini akan menyebabkan kebutaan yang sifatnya permanen karena secara definisi glaucoma ini adalah kerusakan pada syaraf mata dan syaraf mata tidak mempunyai daya regenerasi seperti halnya pada kulit ataupun rambut yang bisa tumbuh kembali apabila rusak selnya. Nah kalau pada syaraf dia tidak bisa tumbuh kembali. Oleh sebab itu jika syaraf matanya rusak dia tidak bisa melihat. Dan ini sifatnya permanen. Nah jadi pada kondisi glaucoma yang penting diketahui adalah glaucoma ini penyebabnya sebetulnya masih belum terlalu dipahami. Tetapi banyak yang mengatakan bahwa ini adalah suatu penyakit yang bisa diturunkan. Jadi berhubungan dengan genetika, kelainan genetika. Oleh sebab itu kita bisa mencegah penyakit glaucoma ini apabila di keluarga kita ada riwayat kebutaan akibat glaucoma. Maka sejak umur 40 tahun sebaiknya kita sudah mulai memeriksakan mata dan penglihatan apakah kita mempunyai suatu bakat terjadinya glaucoma. Nah salah satu faktor resiko yang juga perlu ditekankan di sini adalah glaucoma itu syaraf matanya rusak karena adanya peningkatan tekanan di dalam bola mata. Dan itu bisa saja tidak menimbulkan gejala, tidak menimbulkan rasa sakit, tidak menimbulkan buram pada awal-awalnya. Dan tidak bisa diukur dengan pemeriksaan sendiri di rumah. Jadi memang murni hanya bisa dikerjakan di kantor atau di poliklinik dokter mata. Oleh sebab itu memang ada ataupun tidak ada gejala apabila di keluarga ada yang menderita penyakit glaucoma maka sebaiknya diperiksakan secara lebih awal untuk mendeteksi dini sehingga dapat dicegah kebutaan yang sifatnya permanen tadi. Yang ketiga penyakit mata pada lansia adalah macular degeneration. Makula adalah sel syaraf mata yang bagian paling sensitif terhadap cahaya dan bertanggung jawab akan penglihatan yang tajam. Jadi penglihatan untuk mengajamkan penglihatan itu adalah tugas sel makula ini. Dan makula yang berdegenerasi ini adalah kondisi yang cukup sering juga pada lansia dan bersifat irreversible juga jadi permanen seperti hal yang glukuma tadi karena yang rusak juga sel syarafnya. Dan penyakit macular degeneration ini juga penyebab persisnya belum diketahui hanya suatu proses degenerasi pada sel makula. Dan ini juga dapat berkaitan dengan proses oksidasi. Jadi sekali lagi antioksidan di sini menjadi berperan penting untuk pencegahannya. Selain itu beberapa penelitian juga mengatakan merokok juga dapat menjadi faktor risiko terjadinya macular degeneration. Oleh sebab itu sebaiknya dihindarkan. Dan untuk meningkatkan antioksidan dalam tubuh bisa dari suplemen sehari-hari ataupun makanan dietrinya diatur. Kira-kira itu yang dapat disampaikan untuk pencegahan ataupun pengobatan dari penyakit mata pada lansia. Terima kasih telah menonton!